Intro Oke guys, kembali lagi bersama saya Simuka Susah disini dan selamat bergabung di seri main ARK Superval Evolved Indonesia masih di map Aberration dan hari ini kita akan pergi jalan-jalan di red zone lagi di red zone lagi untuk bisa bilang untuk timing Karno nah jujur aja untuk lawan si Rockwell saya agak ragu mau pake si Karno atau Megalosaurus karena sebenernya biasanya sih dulu saya pake Megalosaurus dan satu Rockdrake tapi hubungan Karno sekarang dia udah punya bleeding damage jadi kayaknya saya bakal pake Karno deh dan mungkin sebentar lagi mungkin segera kita bakal oke ini ada Rockwell record dan mungkin sebentar lagi saya juga akan mulai breeding si Megalosaurus untuk lawan boss tapi saya juga pengen sebenernya pengen ngetes kemampuan bleedingnya si Karno juga sih dan ya buat kalian yang baru di channel ini jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan tinggalkan like-nya karena itu akan ngebantu perkembangan channel ini supaya saya bisa buat konten terus dan lagi pula like dan subscribe itu gratis kan oke Karno dimana dirimu Karno kayaknya saya naikin gamanya deh biar lebih gampang untuk ngeliat Dino jadi kita akan benar-benar berkeliling selain itu juga saya mau ngefarming ini ini ada level berapa sih kita keluar kamuflasomodo dulu ini Reaper Queen gak tau level berapa level 20 ya kita bunuh aja asam lumayan sakit juga ini Reaper Queen itu ada yang mendekat lagi-lagi satu wuuh sakitnya ayo dong mati mau berkeliling nyari Karno kita lanjut lagi itu ada Reaper Queen lagi sih dan ini kenapa nyangkut Drake aneh banget kamu ada Karno level 40 level 5 oke padahal kemarin kesini waktu itu nyari Artifact of the Stalker kayaknya ada Reaper Queen dari sini oh ya kita pakai kamuflaser mode ya kemarin ini kok mati-mati ini Reaper Queen aku maka loh darahnya aku maka loh darahnya kita pakai kamuflaser mode aja deh mendingan kita pakai kamuflaser mode aja deh mendingan karno karno level 40 oke kita bunuh kita nyari yang levelnya cukup besar sih Karno eh oke dan di redzone ini banyak banget ada Karno jadi gampang banget kita nemuin Karno di redzone karena itu saya milih redzone walaupun area bisa dibilang cukup berbahaya tiga lima level 5 level 20 oke mungkin saya bakal skip mana lagi Karno itu gue Artifact of the Stalker dan itu Reaper Queen lagi di sebelah sana nah ini ada indikator dia nyala loh si blue tail oke si rockdrake nya yang level 160 didetect di no level tinggi level 40 itu udah Reaper Queen lagi cuma nggak tahu level berapa saya ngeliat levelnya aja sih level 20 kita masuk mode kamuflaser lagi dan kabur ini level berapa sih Karno 20 masih dikejar loh padahal udah masuk mode kamuflaser ini nggak ada level tinggi sih Karno nya karena si Glothale nggak keluarin indikasi di no level besar ini Reaper Queen lagi dari mana datangnya level 95 oke ini kayaknya ngisi stamina dulu bentar oke oke mana lagi ini si Karno Karno oke mana lagi ini si Karno Karno 145 oke 145 145 mail oke saya biarin deh saya biarin dulu disini dan saya mau berkeliling lagi kali aja bisa nemuin yang Lexus 150 dari sekat bercat karno empat sih kesana pada Karno lagi di sini level 15 level 10 dan kenapa banyak banget seeker ini megalosaurus dua ya kayaknya temi yang ada level 145 itu deh soalnya ini udah lumayan lama banget nyari Karno dan cuma nemu yang level 145 kayaknya saya bakal timing dia kalau kita bisa nemuin dia lagi masih mana sih dia Hai bentar kayaknya saya lihat ada kayak Karno deh sekitar sini kalau saya lihat salah lihat ya Halo kalau nggak salah sekitar sini kan tadi Karno level 145 nah itu dia Aduh jangan turun ke bawah dong oke dia nggak turun ke bawah ah saya mau bunuh yang ada di dalam sini dulu oke ini si seeker mendekat kita bunuh dulu si seeker jadi rencana saya timing Karno nggak pakai Tretat bakal pakai yang terjebak ada nyangkut deh si seeker disana kita biarin aja dia nyangkut jadi saya bakal pakai Karno sekarang hubungan saya bawa Karno dan kamu saya ambil dulu barangmu mana sih asem ini si Karno ini kayaknya saya biarin deh ada yang penting kan ya nggak ada yang penting kita masukin Sidrek ke Krayo dulu dan sekarang mana dia oke mana sih Karno tadi jadi ini enaknya map aberration atau map yang ada karkinosnya kalian cuma perlu pick up si Karno turun dari dino kalian dan kalian bisa tembakan sesuka hati terandar tanpa perlu takut diserang sama si Karno tentu aja kalian harus perhatikan sekitar kalian juga tapi yang lebih amannya sih kalian naik di karkinos dan ngeluarin long neck level kalian dan kalian bisa tembakan dari atas karkinos tanpa harus turun ini bener kan ya level 145 ya asem ya kayaknya bener sih ayo tidur oke dan begitu dia tidur ini kayaknya saya ambil lagi kamu masuk ke Krayo Pot lagi dan begitu dia tidur dia akan otomatis keluar dari cengkeraman si karkinos dan disini kita akan pasang pagar berduri nah di area ini banyak banget ada artroplura oke kita lihat melee 180 lumayan sih sekarang kita bisa keluarin si rock trick lagi ini dan sekarang kita cuma perlu nunggu dia bisa dikasih makan dan sementara itu akan saya skip jadi sampai si Karno bisa dikasih makan harusnya udah bisa sih dikasih makan sekarang kalau kita lihat damage nya 300 lumayan sih nggak tinggi banget tapi lumayan lah mana saddle nya tadi kita bakal tes dia di blue zone karena di red zone cukup berbahaya maka kita akan tes di blue zone lebih baik dan dari sini ke blue zone kebetulan kalau nggak salah sih dekat ya dekat banget jadi kita bisa dengan cepat ke blue zone kan sebenernya kita udah sampai di blue zone sih dari sini mau ke base pakai jalan kaki pun bakal aman-aman aja kita ambil dulu ada karno ini kita keluarin si karno ini suara langkahnya dia suara jalannya dia keras banget lagi oke jadi si karno dia bisa ngasih bleeding kan iya bleeding cuma nggak nggak keluar loh damage bleedingnya cuma lihat lumayan sih bleedingnya dia kayaknya persentase HP sih kayaknya persentase HP bleedingnya dia jadi bakal berguna banget bisa di stack nggak ini kira nge-hit beberapa kali oh nggak 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 bisa di staking sih bleedingnya cuma kayaknya bakal berguna untuk lawan boss dan ini karno nggak bakal saya naikin level karena startnya mau saya biarin karena nantinya rencananya bakal saya bleeding juga untuk lawan bossnya aberration oh itu levelnya besar banget lagi si iguanodon yang barusan saya bunuh ini bleedingnya emang bener-bener saya bilang cukup gila si bleedingnya dia level coba lawan Megalosaurus level berapa sih level 40 oh si Megalu nge-agru dia nge-agru ke Karno juga ternyata oke karena sekarang udah punya Karno dan Megalosaurus jadi kayaknya sebelum nge-breeding mungkin saya bakal ya off of the record mungkin saya bakal farming blueprint untuk saddle mereka dari saddle yang bagusan dan karena si Karno saya nggak punya blueprint saddle-nya tapi saya punya tapi saya punya saddle-nya bukan blueprint jadi saddle-nya langsung ini kok banyak banget ada ular asem asem ini level besar kayaknya oke kalau mau juga mau ayo sini dan sumpah saya bener-bener lupa dia bisa yang ada error nggak ya Karno kontrol nggak ada ngaruh apa-apa deh tapi banget oke mungkin kita bisa buang ini kayaknya saya masukin lagi deh ya bisa makan dan kita bisa nge-healing dia juga dan ini kayaknya ini mengakhiri episode hari ini jadi buat kalian yang udah nonton sampai akhir seperti biasa jangan lupa di klik tombol subscribe-nya buat yang belum dan buat yang sudah dan yang belum juga silahkan di klik tombol like-nya tinggalkan komen kalian di kolom komentar di bawah sampai jumpa di video atau live stream berikutnya see ya